Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video kali ini saya akan membahas tentang berapa besarnya komisi agen properti di Indonesia Tentang komisi agen properti ini diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 33 tahun 2008 mengenai perentara perdagangan properti Nah tapi permendak ini sudah diubah dengan permendak nomor 107 tahun 2015 Nah terakhir permendak ini sudah diubah juga melalui permendak nomor 51 tahun 2017 mengenai perusahaan perentara perdagangan properti disingkatnya P4 Nah tentang besarnya komisi ini diatur dalam Pasal 12 Nah kita lihat nih bunyi pasal 12 butir 1 P4 berhak menerima imbal jasa berupa komisi dari pengguna jasa atas jasa yang diberikan Nah ini semacam pembukaan ya ini haknya berhak Nah pada butir kedua barulah diatur besarnya Dalam permendak ini diatur besarnya komisi itu antara 2% sampai dengan 5% dari nilai transaksi Nah besarnya ini tentu tergantung lingkup jasa Apakah si perusahaan agent ini bertanggung jawab semua terhadap penjualan sampai dengan misalnya mencarikan pembiayaan kemudian melengkapi seluruh berkas-berkas yang dibutuhkan untuk transaksi ini Atau bisa juga berdasarkan besarnya Nah bisa juga ada juga yang mensyaratkan Misalnya besar nilai transaksi itu 1 miliar ke bawah itu Misalnya 3% misalnya Kemudian 1 miliar sampai 3 miliar 2,5 Kemudian di atas 3 miliar 2% Nah itu boleh-boleh saja Dulu memang diaturnya seperti itu Nah tapi sekarang dipermendak ini sangat dibebaskan Silahkan deal apapun Tetapi dalam kerangka 2% sampai dengan 5% Nah itu yang diatur dalam peraturan menteri dalam negeri Nah kemudian Pada butir selanjutnya Dalam permendak ini diatur tentang sewa-menyewa Nah nilainya 5 sampai 8% Ya silahkan disepakatin apapun ya Di antara nilai itu Jadi pemerintah mengatur batas bawah dan batas atas 6% boleh, 7% monggo, 5% juga tidak apa-apa gitu Nah apa saja kegiatan usaha PM4 PM4 ini perusahaan perantara properti tadi ya Atau sebagai broker properti Nah bisa jadi Usahanya itu adalah jual-beli properti Ya jual-beli Yang biasa kita kenal Kemudian jasa sewa-menyewa Kemudian penelitian dan penggajian properti Nah penelitian ini Banyak juga ini misalnya ada Meneliti nilai dari properti Menganalisanya Sehingga propertinya cepat terjual Kemudian jasa pemasaran properti ini Lebih ke Lebih banyak di properti primary Dari developer ke agent properti Kemudian jasa konsultasi ya Jasa konsultasi ini bisa juga Merupakan sebuah ladang usaha juga Bagi sebuah perusahaan perantara Nah fee-nya masuk ke dalam Koridor 2 sampai 5% tadi Pengaturan dalam permendak ini adalah Perusahaan yang berbadan hukum Berarti kalau berbadan hukum di Indonesia Perusahaan komersil Itu dalam bentuk peseruan terbatas Atau PT Nah perusahaan berbadan hukum ini Dikatakan Bisa diatur Di dalam Apa namanya Permendak ini Ketika sudah mendapatkan Surat izin usaha PM4 Yang dikeluarkan oleh Menteri Perdagangan Nah syaratnya Pendirian perusahaan PM4 ini Adalah Mempunyai tenaga ahli 2 orang Nah tenaga ahli ini Harus mendapatkan sertifikat Ya sertifikat keahlian Nah siapa yang mengeluarkan Sertifikat itu Sertifikat keahlian tentang Broker properti Dikeluarkan oleh asosiasi Nah contoh asosiasi itu di Indonesia Namanya AREBI ya Asosiasi Real Estate Real Estate Broker Indonesia Itu sebuah asosiasi Broker properti di Indonesia Nah jadi itu sudah Kita bahas tentang Besarnya Komisi untuk perusahaan Agen properti Nah silahkan Bermain di area itu Komisinya gitu Jadi pemerintah memang memberikan Sangat longgar Pengaturan tentang komisi ini Tergantung deal-deal Para pihak Yang berkaitan Atau yang berikatan Yang penting Pada semua Pihak yang berikatan Sudah setuju Nah Ya itulah kesepakatannya Kalau 5% Ya monggo 5% Harus disepakatin Kalau 2% Ya harus 2% Disepakatin nanti Nah demikian Video singkat ini Tentang Besarnya Komisi Agen properti Di Indonesia Jangan lupa Subscribe Ya sehingga Nanti Di video-video Selanjutnya Yang saya upload Anda mendapatkan Notifikasinya Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih